Terima kasih telah menonton Sang ibu melarang semua anak-anaknya datang ke pengadilan hari ini Dengan berbagai alasan, Lydia seolah tidak ingin anak-anaknya mengikuti jalannya persidangan Yang akan memutus pernikahan mereka yang sudah memasuki usia 27 tahun Lalu benarkah Lydia tak ingin anak-anaknya tahu permasalahannya dengan Jamal Mirdad? Kalau untuk datang ke persidangan itu permintaan dari mama sendiri untuk bilang kalau anak-anak gak usah ikut gitu Karena ya karena dengan banyak pertimbangan yang ada lah Jadi besok aku ada kerjaan dan karena mama juga udah bilang kayak gitu Jadi aku nurutin apa yang mama bilang aja Support gini, aku juga tadi punya pertimbangan sendiri Datang bukan untuk mensupport perceraian Tapi untuk support ini kan ngambil jalan mediasi ya Jadi siapa tahu masih ada jalan tengah antara mama sama papa gitu Tapi ya coba nanti pertimbangannya mama gimana ditanya langsung sama mama Ya jelas saya juga menyayangkan sekali Saya juga berharap masih bisa ada titik temu sama Mas Jamal Karena saya kepengen sampai hidup semati lah ya sama Mas Jamal Dalam soal pemikiran ya 27 tahun nikah gak mungkin dengan sembrono Terus saya ujuk-ujuk ke perceraian gak mungkin Pasti dengan pemikiran yang Nah udah atas bawah kanan kiri depan belakang segala macam Sedang pertama gugatan cerai Lydia Kando yang menurut rencana berlangsung hari ini Tentu menjadi perhatian publik tersendiri Tapi sepertinya aktris yang dinikahi Jamal tahun 1985 ini Tidak ingin terlalu membebani fikiran anak-anaknya Sehingga melarang mereka datang ke persidangan Baginya cukup dia dan Jamal yang mengetahui persoalan yang sesungguhnya terjadi Gak ada anak-anak yang setuju Gak ada anak-anak yang mengiakan gitu Cuman ya anak-anak saya kan udah pada besar Jadi mereka yang terbaik buat mama papa gitu aja Ya iyalah saya juga 27 tahun ya pasti berat ya Pasti berat sekali gitu kan Cuman ya ada sesuatu yang memang anak-anak sendiri juga gak begitu tahu Yang tahu ya hanya saya sama Jamal gitu Kalau itu aku gak mau banyak bicara untuk memberatkan pihak orang tua Jadi disini sebagai anaknya mama sama papa aku hanya bisa bilang Apapun yang terbaik untuk orang tua aku itu yang aku hormati dan aku hargai keputusan itu Adalah itu sih masalah interan keluarga yang gak mungkin bisa dibicarain ke orang-orang gitu Lagian saya sendiri juga yakin kalau mama kan gak bicarain semua masalah yang ada ke anak-anak ya Gitu antara mama dan papa tapi yang pasti gini Sekarang keadaannya papa masih tinggal bersama dengan saya Bersama dengan mama dan adik saya Jadi kita masih tinggal satu rumah semuanya Dan di rumah ini komunikasi semua terjalin dengan sangat baik Keretakan rumah tangga Jamal Mirda dengan Lydia Kandau tentu saja mengejutkan Meski ini bukan yang pertama Keputusan Lydia yang begitu tegas untuk bercerai Juga menjadi pertanda bahwa ada persoalan besar di tengah pernikahan mereka yang sudah berusia 27 tahun itu Tapi tiba-tiba kemarin beredar di tabloid Ibu Kota tentang pemberitaan orang ketiga Mungkinkah karena ada orang ketiga di antara mereka Siapa orang ketiga yang telah merusak rumah tangga aktris dan aktor senior ini Tidak ada sama sekali Tidak ada sangkut pautnya dengan perbedaan agama Terus enggak ada Saya kemarin Apa namanya Sempat nonton ketengang ada KDRT Pusat enggak Jamal itu orangnya lembut banget gitu ya Dia orangnya baik sekali Lembut sekali Pokoknya Pokoknya oke banget ya Kalau hal-hal yang begitu ada sih oke Enggak pokoknya pokoknya udah deh Yang tahu karena gini ada hal-hal dalam rumah tangga yang Tidak mungkin ya kita bisa ceritain ke orang lain Dan memang benar-benar tidak ada yang tadi tuh Fihak ketiga enggak ada Perbedaan agama bukan gitu Terus KDRT enggak Enggak yang tahu hanya saya sama Jamal Masalah itu juga anak-anak tidak semuanya tahu Tidak semua hal saya sama Jamal yang anak-anak tahu Itu juga Aku juga ya kurang lebih tahu masalahnya seperti apa Tapi di rumah kita semua tetap menjaga komunikasi dengan baik Kita mencoba untuk bikin suasana rumah itu sehangat mungkin sehangat yang kita bisa Ya kalau masalah ya yang namanya rumah tangga itu kan pasti ada aja masalah Sidang pertama gugatan cerai Lydia Kandau Hari ini dipastikan menjadi sangat istimewa Banyak yang bisa saja akan terungkap di sana Meski belum bisa dipastikan Jamal Mirdad datang Bahkan hingga saat ini keberadaan Jamal juga masih menjadi tanda tanya Baik Ya karena kan sekarang juga lagi musim banyak yang sakit Jadi kondisi drop karena lemes, flu, demam semua Tapi mudah-mudahan minta doa dari teman-teman semuanya untuk keluarga aku yang terbaik itu aja Makasih ya Kita lihat besok Kanana mau banget datang setiap hari bahkan sehari berkali-kali menghubungin kita semua Adiknya, adiknya, orang tuanya nanya keadaan gimana, kabarnya gimana, pengen banget datang kesini tapi karena juga bentrok dengan kerjaannya yang ada disana Makanya sekarang saya minta didoain aja yang terbaik untuk keluarga, yang terbaik untuk mama, untuk papa, untuk kebahagiaan mereka berkali-kali Banyak yang menjadi teka-teki pada sidang pertama gugatan cerai Lydia Kandau yang akan digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan hari ini Selain Lydia melarang anak-anaknya ikut ke pengadilan, belum diketahui pasti apakah Jamal akan datang Sebab keberadaannya pun hingga saat ini masih misterius Dan misteri cinta yang tak kalah memikat diperagakan oleh Citra Kirana dengan Andi Arsyil Meski hanya sebatas di dalam sinetron, mereka tampaknya menjadi pasangan yang ideal Tapi benarkah sesungguhnya mereka saling memendam rasa? Mungkinkah sikap saling memuji adalah pertanda hati mereka yang saling terpikat? Meski sekedar dalam sinetron, misteri cinta juga membelit pasangan Citra Kirana Andi Arsyil Mereka bahkan diharapkan menjadi sepasang suami istri tidak hanya dalam sinetron Tapi apa makna saling melempar pujian yang mereka ucapkan? Mungkinkah sesungguhnya keduanya sama-sama memendam rasa? Lantas akankah pepatah Jawa Witing Trisno jalaran Sokokulino benar-benar terjadi?